Salam sehat, salam terus berhati buat kita semua. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kawan-kawan kembali dalam forum virtual, yang mana dengan kesempatan ini harapannya kita bisa saling berbagi dan saling menikmati diskusi. Nah, untuk tema yang saya berikan pada kesempatan ini, sebenarnya tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Itu bagaimana tentang peran guru dalam era distruksi, bagaimana kita menyambut era distruksi ini dengan segenap mengetahuan, dan memasang kompetensi yang sudah kita lakukan. Kawan-kawan yang berbahagia bahwa sebenarnya teori distruksi pertama kali dikenalkan oleh distension. Distruksi menggantikan pasaran. Jadi bahwa industri dan teknologi untuk menghasilkan kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh, ia bersifat distrutif dan kreatif. Distrutif sendiri berarti itu merusak dan kreatif sendiri berarti ada sesuatu yang baik. Nah, kalimat itu begitu terasa bagi saya. Mengapa demikian. Saat ini sudah mengalami era itu. Jangan kita tangisi atau kita terlalu berseri dengan masyarakat. Kalau kita lihat banyak perusahaan yang kuat sekali mempertahankan segala sesuatu. Karena memang ia menguasai segala sesuatu. Tetapi permasalahan itu sekarang sudah mulai terjun. Kita mau memolah bagaimana lagi sudah bertanjamannya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana? Yang jelas dalam hal ini, ikuti yang ketinggalan jauh dibanding negara lain. Maksudnya dalam hal ini, kita harus mampu beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Supaya tidak tertinggal dari negara yang sudah jauh berdelah dari negara kita. Kita tidak ingin pendidikan bangsa ini mengalami sedikit kemajuan tanpa adanya sebuah gerakan agar ini. Berdasarkan referensi yang sudah saya baca bahwa Indonesia sebenarnya bertinggal jauh sekali jika dibandingkan negara-negara yang lainnya. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi, baik serapan sisi positif, serbaik konstruktif untuk membangun dunia pendidikan, dan sisi destruktif yang berakibat pada rusaknya mental, dan yang berakibat terhadap keterburukan, kemungguran. Oleh sebab itu, disinilah langkah yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan generasi bangsa ini. Dan itu bukan hal yang mudah. Nampaknya adaptasi itu perlu kita melakukan secara terus menurus melalui proses pembelajaran. Dan kita sebagai manusia pembelajar tentu tidak boleh pernah diperasa bosan. Baik itu terhadap hal baru dan meningkatkan kompetensi yang sudah kita melakukan. Amerika dan Inggris yang sudah mendahului terkait era distruksi. Jika kita tinggal lebih dalam, meskipun terlambat masalah distruksi harus segera ditangani. Apapun bedanya, apapun bentuknya, tentu karena semua teknologi ini sudah berada di sekitar kita. Nah, robot yang sudah bergerak, ini di depan manusia terikat olehnya. Oleh sebab itu, kita butuh inovasi. Semua perangkat pendukung yang ada di sekolah ini harus dilakukan. Dan dilakukan otomatisasi untuk mengikuti arus perubahan ini. Termasuk yang tak kalah penting adalah menyiapkan SDM, menyiapkan sumber daya manusia. Terlebih, warga sekolah. Dengan tiga aspek yang penting, ada peran kepala sekolah, peran guru, dan peran siswa. Saat ini para peserta didik dengan mudah mencari pengetahuan melalui pengetahuan. Sudah bersedia lengkap di sana. Bahkan, tidak ada siswa yang hampir tidak membawa HP di sana. Dan mereka menyesuaikan dengan mudah dengan teman-teman. Dengan mudah mereka mengoperasikan semua aplikasi yang ada di dalamnya. Mereka pasti bisa. Maksudnya, berarti dalam hal ini ada hujan informasi. Hujan yang beras. Yang mereka dapatkan. Nah, perlu kita sadari. Hujan yang sudah menghujani anak-anak dengan begitu dasar yang harus dihubungi, sehingga kemampuan para peserta didik pemerintah, apakah sudah sebanding dengan kemampuan kita? Inilah tempat refleksi perenungan kita. Karena bahwa setungguhnya makna pembelajaran bagi saya sendiri khusus. Adalah sebuah proses reguler yang tak akan pernah ada di sini. Dan tidak pernah mencapai kata sukses, karena selalu ada yang baik. Dan mana kala kita diam, pasti kita akan tertidur. Dulu, misalnya, membuat siswa diberi tugas wakala. Atau membuat semacam paper. Kemudian, mereka bisa mencarinya di Google dan mencetak. Tidak. Mereka hanya mengganti nama dan identitas. Karena gurunya kurang tahu dengan dunia. Ini adalah sebuah masalah besar. Gurunya dalam hati percaya saja. Bahkan kagum, karena hasilnya itu bagus. Menurut saya, ini kurang kemampuan. Ini adalah proses pembodohan. Adalah proses ketidakbenaran. Karena nilai-nilai kearifan wakal sudah menulai kemampuan. Sebab itu, pentingnya pendidikan karakter dalam mengamal pergerakan pendidikan ini tidak sangat penting. Di era distruksi, maka semua harus diberkali dengan duit-duit. Masuk para siswa dan seluruh keluarga sekolah yang terlibat di dalam. Kemudian, masih dalam permasalahan tersebut. Lalu bagaimana? Apakah guru tersebut harus pandai menjadi guru di era distruksi? Dengan cara seperti apa? Apakah cukup dengan banyak membaca? Membaca buku, informasi, jurnal, dan karya tulis ilmiah. Dan itu pun saya rasa tampil tidak terpengar. Ini bisa kita bayangkan. Karena kita sudah disibukkan dengan aktivitas pembelajaran dalam kelas. Terus, kapan kita mau baca artikel jurnal ini? Yang kepalaki seperti itu. Nakses saja alamatnya tidak tahu. Jadi, suatu permasalahan yang besar dan pelik bagi kita. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita perlu berkolaborasi satu sama yang baik dan saling memberikan informasi. Sehingga kita bisa bergerak bersama. Nah, jangan sampai kita memiliki minim informasi. Oleh sebab itu, pengembangan guru di era distruksi harus selalu di-update. Bukan guru distruksi. Sebutnya seperti itu. Hal sederhana menggunakan powerpoint, terkadang bingung dengan slide. Pakai Excel tidak bisa menggunakan rumus dan seterusnya. Jadi, kita sadari. Gunakan word belum bisa menggunakannya. Jika keadaan seperti itu, jelas ini bukan guru di era distruksi. Guru distruksi pasti bisa minimal mengoperasikan kemampuan dan mengaplikasikan teknologi dalam setiap pembelajaran. Ini tidak sepenuhnya. Tak sekedar berbicara di dalam kelas, tapi yang mampu mengelola kelas manual. Atau online. Yang mampu mengupload materi, bahan ajar ke sebuah sistem. Tidak menurut siswanya untuk mengupload. Nah, mengapa demikian? Ya, karena kita dituntut aktif. Dalam setiap pengetahuan, setiap kompetensi yang sudah mulai beredar pada saat ini. Begitu banyaknya nilai-nilai yang bisa kita berikan kepada para peserta kita. Termasuk di dalamnya adalah kompetensi di abad 21. Selanjutnya, setiap hari tentu ada yang baru. Ketika kita memberikan pembelajaran, kita ada yang baru. Mengapa? Jawabannya hanya satu, kalau kita rajin membaca, rajin mengakses informasi. Tidak semata-mata mengajar berjumlah dari buku atau teks buku. Sehingga berpikirnya all of the book harus kita miliki. Tidak terpatu pada ruang buku saja. Tapi harus bisa mengaplikasikan apa bagaimana. Dengan mengakses internet, otomatis pengetahuan yang didapat para peserta didik termasuk buku, itu kita akan semakin bertambah. Sehingga reputasi keilmunya, wawasan untuk pendidikannya juga semakin baik. Kemudian, tidak asal mengajar. Dalam hal ini maksudnya begini. Jika kita punya materi, kemudian kita bacakan kepada siswa. Lalu kita buat mind mapping terlebih dahulu. Atau memberikan motivasi kepada para siswanya sebagai apersepsi. Tidak hanya mengajar sebagai suatu ultimitas. Maka kita harus memberikan perbedaan. Ada warna, ada pelangi dalam setiap hari. Sehingga pembelajaran itu menjadi pintar. Dan anak-anak akan menjadi semangat. Jika guru tidak siap di era deskripsi, pastinya akan terjadi sebuah malapetaka pendidikan di Indonesia. Pendidikan akan bersumber pada copy-paste. Apalagi kalau sudah dilibatkan dalam pembuatan karya-karya. Karena dalam hal ini kita akan membuka cara berpikir baru bahwa sebenarnya buku yang sudah kita miliki atau karya yang kita miliki ini juga bukan sekedar tumpukan koleksi. Tapi harus diberikan, dibermanakan kita bagi apa yang ada di dalam. Sehingga pengetahuan, pahawasan ini menyebabkan proses disrupsi bagi para guru. Sehingga dia menjadi lebih kreatif. Memiliki inovasi baru dan mampu meneroboh setiap hal yang ada di dalam. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk saya berbagi dan share pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa saya sampaikan, ini memberikan makna. Dan salam biskirah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.